Selamat siang, saya ingin bicara sedikit tentang tantangan digitalisasi naskah. Saya harap ini nanti bisa menjadi bahan untuk diskusi, karena saya memang bukan ahli untuk digitalisasi. Kalau kita bicara tentang digitalisasi, saya rasa ada paling sedikit tiga kelompok yang terlibat. Yang satu, ada kelompok yang dari perpustakaan misalnya, dari orang yang memang nanti akan menggunakan hasil digitalisasi, dan ada juga pemilik. Di sekeliling mereka, tentu saja ada orang yang memang membuat digitalisasi, orang teknisi, orang yang memang akan menekut semua naswatan lain sebagainya, mereka bikin website atau whatever, semua-semua itu kan juga ada. Tapi yang paling sedikit ada tiga kelompok yang penting, perpustakaan, orang yang akan menggunakan, dan pemilik. Satu kiri dasar dari perpustakaan, perpustakaan itu memang sesuatu tempat untuk menyimpan. Jadi menyimpan buku, dan terus memfasilitasi buku dan lain sebagainya yang mereka miliki untuk orang-orang pemilik. Tapi mereka memang bertujuan untuk memiliki koleksi yang sebesar-besarnya. Terus, orang pemakai, mereka itu memang perlu bahan untuk melakukan riset. Tapi, kalau bahannya terlalu banyak, saya rasa riset itu mungkin bisa dipersulit daripada difasilitasi. Nah, ini saya rasa nanti tantangannya yang paling bisa. Terus ada pemilik. Saya membuat beberapa slide untuk beberapa gagasan-gagasan yang mungkin ada gunanya, mungkin juga tidak. Tapi kelompok yang pemilik itu saya rasa juga sangat penting untuk dipikirkan, apalagi pemilik-pemilik pribadi. Jadi, misalnya ada koleksi-koleksi naskah yang didigitalisasi di dalam koleksi itu sendiri, itu berbeda sifatnya dan cara operasionalnya dan lain sebagainya daripada koleksi yang ada di lapangan, yang ada banyak tantangan, yang ada banyak kemauan dari si pemilik juga, ada waktu tertentu boleh tidak memfoto, dan lain sebagainya, yang A boleh, yang B belum, dan lain sebagainya. Jadi, ada perbedaan besar antara koleksi dan pemilik di lapangan. Kadang-kadang saya mikir kalau di koleksi sudah ada naskahnya, mungkin lebih penting untuk koleksi yang ada di lapangan didahulukan dulu, karena di koleksi memang sudah tersedia. Tapi, kalau kita lihat keadaan naskah-naskah di koleksi juga untuk melestarikan naskahnya itu, sebaiknya didigitalkan supaya tidak bisa dibuka, tutup terus-menerus, tapi juga bisa sudah dirisetkan banyak hal-hal tentang naskah itu tanpa setara fisik mengakses naskah itu. Nah, ini ada beberapa pikiran-pikiran saya gagasan-gagasan yang mungkin penting, dan saya harap nanti bisa menghasilkan sesuatu diskusi. Dan diskusi mungkin tidak hanya di sini, tapi mungkin harus diadakan sesuatu, apa namanya, forum, atau sesuatu, whatever, untuk membicarakan antara ketiga kelompok perpustakaan, pemakaian dan pemilik, untuk membicarakan bagaimana caranya kita sebaiknya dengan hasil yang lebih bersukses di kemudian hari meneruskan digitalisasi naskah. Ini mungkin sesuatu yang sangat-sangat biasa diketahui kita, tapi saya rasa toh harus dititikberatkan. Jumlah naskah Indonesia luar biasa banyak. Jadi jumlah koleksi naskah Indonesia, naskahnya banyak, koleksinya banyak sekali, dan juga jumlah judul banyak sekali. Jadi kalau kita lihat apa yang mau kita digitalisasikan untuk semua khas anak naskah Indonesia, ada mungkin ratusan ribu. Karena kita tidak tahu apa yang masih ada di kalangan pemilik-pemilik di mana-mana, ini buah naskah. Enaknya digitalisasi karena merupakan sesuatu serana untuk mengakses naskah dengan mudah, biasanya tanpa biaya, dan dalam jumlah yang sangat banyak. Kita bisa di mana saja, ketik, muncul ya. Versi naskah digitalisasi kita dapat memudahkan merumuskan pertanyaan dan masalah keumuman yang ini diteliti. Jadi kita bisa melihat naskah-naskah, oke ini, oh ya, this is interesting, oh ini ada yang enggak, oh ini biasanya, ya lu biasa. Macam-macam hal-hal dari naskah-naskah bisa sudah dilihat dari screen-nya di komputer. Dan naskah memang tidak usah diakses secara fisik, sehingga juga bisa disetarikan. Dan bisa dibaca dan diteliti di mana dan kapan saja. Jadi walaupun perpustaka sudah tutup rapi, toh kita bisa mengakses naskah digital di rumah, di mana saja, di jalan-jalan, whatever. Saya tidak tahu Anda, tapi saya orang manusia biasa yang sudah mulai berusia. Jadi kalau saya mau menggoogle sesuatu, hari ini muncul dia, besoknya enggak. Dan saya jadi kesel. Untuk mencari website yang memang website yang tepat, sulit. Ada beberapa website yang misalnya seperti di sini, kalau enggak salah dari MIT, dari Amerika, it's called Islamic Manuscripts. Tapi di dalamnya juga banyak manuskrip yang bukan Islam. Kalau besoknya saya mau cari ini, karena saya males, saya lupa catat ini alamat website-nya, saya besoknya ke Tuhan. Hah, di mana dia ini? Terus ketik lagi, Indonesian Manuscript Digital, enggak muncul. Kok kemarin muncul sekarang, hari ini enggak. Masalahnya itu portal-portalnya atau Google-nya atau whatever digitalnya yang ada di dalam ini juga berbeda terus. Jadi tidak ada kepastian kita memang akan mendapat sitenya yang kita kehendaki. Terus muncul di dalam pikiran saya apa yang harus didigitalkan. Dan bagaimana kita menjaga kualitas digitalisasi. Seperti tadi saya bilang perbedaannya digitalisasi di dalam lembaga seperti perpustakaan, dengan semua serana yang paling canggih untuk mendigitalkan masyarakat itu sangat berbeda dari keadaan di lapangan. Jadi perbedaan antara kualitasnya bisa besar sekali. Dan itu juga saya rasa harus dipikirkan, karena misalnya saya sebagai seorang yang membaca lontar, kalau lontar tidak di-foto dengan baik, tidak bisa dibaca. Jadi walaupun ada di screen, membacanya susah sekali. Saya mikir apakah ada perbedaan antara digitalisasi untuk keperluan filologi dan untuk keperluan kodikologi. Menurut saya ini sebetulnya salah, mestinya bagaimana kita mempresentasikan di dalam hasil digitalisasi, apakah itu dimaksud untuk filologi atau dimaksud untuk kodikologi, karena bisa berbeda sekali. Apa dampak jumlah besar versi digital untuk metode filologi dan kodikologi? Karena aneknya sekarang sepertinya orang lari ke naskah, tapi tidak lari ke teks. Karena menurut saya, filologinya atau dasar di belakang filologi itu belum disesuaikan dengan keadaan, dengan adanya naskah digital. Nah, dulu kalau ada naskah di St. Petersburg, kita nggak bisa ke St. Petersburg, oke selesai. Tapi sekarang di St. Petersburg juga ada di sini. Jadi ada naskah-naskah yang sangat penting di Indonesia itu, tapi jumlah naskahnya sekarang begitu banyak karena tidak bisa disingkirkan karena alasan-alasan praktis, harus juga dipikirkan bagaimana kita akan memutuskan naskah mana yang akan kita pakai untuk alasan filologi. Karena kalau ada 100 naskah ramai yang komplit, itu banyak sekali untuk dibaca, untuk bagaimana kita memutuskan mana yang akan saya pakai, yang mana yang tidak. Itu harus saya rasa dipikirkan. Dan sekarang apakah sudah ada sesuatu protokol sehingga proses dan hasil digitalisasi memang terjamin. Nanti ada contohnya yang memperlihatkan itu kadang-kadang memang kualitasnya tidak terjamin. Seperti tadi, apakah memang naskah di lapangan seperti koleksi yang tadi itu mungkin diprioritaskan dari segi dana, dari segi orang yang tersedia untuk melakukan digitalisasi dan lain sebagainya itu daripada naskah yang sudah ada di koleksi. Apakah harus ada sesuatu jenis naskah yang mungkin harus diprioritaskan seperti agama, atau sastra, atau kebudayaan, atau sejarah, yang mana. Apakah naskah yang sudah atau akan cepat rusak harus diprioritaskan. Tapi bagaimana kita tahu? Saya lagi menulis buku tentang naskah dan saya banyak menggunakan naskah dari Perpustaka Universitas Leiden. Dan saya membuka naskah yang sudah 130 tahun tidak pernah dibuka-buka. Jadi orang tidak tahu naskah mana yang sekarang sudah mulai lapok. Dan di Leiden itu, saya sudah bicara dengan orang staff di Leiden itu, ada naskah yang memang harus dibersihkan atau diapain karena sekarang sudah mulai rusak. Tapi tidak diketahui karena dia sudah 100 tahun lebih yang pernah dibuka-buka. Jadi siapa juga yang akan menentukan naskah mana yang harus diprioritaskan. Itu cuma beberapa pertanyaan yang saya muncul di pikiran saya. What are we doing? Nanti suka jawa. Ah ya oke lah. Dengan adanya koleksi naskah digital, jumlah naskah yang tersedia untuk diteliti sangat banyak. Sehingga tugas peneliti sebenarnya menjadi sangat sulit. Perlu dipikirkan sebuah pendekatan naskah yang baru untuk menghadapi jumlah naskah yang terlalu banyak itu. Ini satu foto dari program digitalkan naskah-naskah Bali di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Provinsi Bali di Dantung. Itu dibiayai oleh seorang dari Amerika dan dipikirkan dari Library of Congress. Ini satu contoh dari bahaya program digitalisasi yang tidak diawasi dengan ketat. Di dalam semua versi digital lontar-lontar ini tidak tercantum nomor naskahnya. Jadi kalau kita mau tahu ini naskah yang mana di Pusat Dokumentasi Bali tidak bisa belajar. Karena ukuran-ukuran naskah juga tidak ada. Sama sekali tidak ada informasi apapun kecuali naskah itu doang. Orang-orang yang mendigitalkan koleksi ini rupanya juga tidak terlalu tahu tentang naskah lontar bahasa Jawa kuno. Karena ini disebutkan kekamin Ramayana. Ini disebutkan inti Baratayuda. Nah, saja yang sama. Kan ini bukan contoh yang satu saja. Ada empat Ramayana, tapi sebenarnya Ramayana cuma satu. Karena yang satu Adunelibahat, dan yang satu lagi juga Baratayuda. Jadi ini sesuatu program yang mungkin dilakukan oleh orang yang memang tahu secara teknis untuk membuat foto, untuk mendigitalkan sesuatu koleksi. Tapi tidak didampingi oleh seorang yang memang tahu tentang bahasa dan tentang bagaimana orang filmolog atau orang bodikolog memang memakai sesuatu koleksi. Karena sekarang dari empat Ramayana yang cuma satu Ramayana, kita kan tidak tahu yang mana, karena nomornya juga tidak ada. Dan kalau kita cari di koleksi, di Ketala atau sekali koleksi Kusdok, juga susah sekali untuk mencari naskah mana yang memang naskah mana. Jadi ini memang sebuah contoh dari sesuatu program yang bisa menghasilkan sesuatu hasil yang memang benar-benar menakjubkan dan enak sekali cuma yang bisa dipakai, menjadi gagal. Karena kalau saya sekarang semua naskah yang ada duduknya di dalam websitenya JRC Digital ini harus dicek ulang. Karena kalau yang tiga ini salah, siapa tahu yang lain juga salah. Jadi untuk saya itu sesuatu yang sayang dan mungkin harus kita pikirkan di kemudian hari. Nah untuk, to finish off ya, ada, untuk saya sesuatu perbedaan antara banyak koleksi digital di internet dengan akses yang berbeda-beda semua. Dan area yang bisa di-download, area yang bisa enggak. Area yang bisa di-download separuh, area yang bisa di-download cuma sebagian. Saya rasa kalau kita mau memang memajukan studi Nasdaq Islam Indonesia dengan versi-versi digital, mungkin perlu toh harus diadakan sesuatu rapat untuk menghasilkan sesuatu protokol, sehingga memang ada sesuatu kelerasan sistem-sistem untuk mencari informasi di internet dan untuk memakai dengan enaknya. Karena kalau mau membaca sesuatu nasa lontar basa jala kuno di screen, menurut saya kalau kita memang jujur dan praktis, jarang ada orang yang memang akan mau dan melelahkan sekali. Terima kasih.